Intro Mahkamah Kostusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh Fikas Kumar Dugar, Direktur Utama PT. Sanat Ralindo yang memperosalkan batas waktu penyelesaian perkara uji materi di Mahkamah Agung Pemohon melalui kuasa hukumnya Edi Christian menjelaskan kepada Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Kostusi Manansi Tompul bahwa jangka waktu 14 hari dalam pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji berupakan tegat waktu untuk diselesaikannya permohonan pengujian dengan telah menghasilkan putusan namun demikian, waktu penyelesaian permohonan pengujian materi melebihi 2x14 hari kerja, yakni 28 hari kerja dengan fakta itu, pemohon menilai implementasi ketentuan tersebut telah ditafsirkan berbeda oleh karena itu, pemohon meminta kepada Mahkamah Kostusi agar batas waktu 14 hari kerja ditafsirkan sebagai penyelesaian perkara hingga menghasilkan putusan terhadap permohonan itu, Hakim Kostusi Suhartoyo memberikan nasihat agar isi argumentasi permohonan dapat dipadatkan lebih lanjut Suhartoyo mengatakan nasihat Majelis Hakim ini agar permohonan pemohon dapat lebih mudah disimak dan dicerna sementara Hakim Kostusi Ariefidayat dalam nasihatnya meminta kepada pemohon untuk dapat memperbaiki format permohonan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya, pemohon juga diminta untuk menunjukkan pertentangan konstitusional dari pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji Ilham Riyadi, Bayu Wicaksono, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!